Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua balik lagi di channel Asa Gak Susah ini kenapa namanya channelnya Asa Gak Susah biar beres nonton kalian langsung mikir loh ternyata gak susah ya kayak gitu nah jadi di video ini saya bersama HP pecah saya mau ngasih lagi tutorial cara cek resi GNT Express ya GNT Express ini salah satu jasa ekspedisi yang cukup banyak dipakai ya oleh beberapa seller online jadi kayak teman-teman kalau misalnya suka belanja online gitu ya bisa dikasih resi terus bingung gimana sih cara ceknya ya nah ini saya punya salah satu contoh resi GNT ya kayak gini nah resinya itu yang ini ya yang di bawah barcode ini JD 018 blablabla ini jadi nanti kita cek pakai kode yang ini cara ceknya seperti apa ada dua cara yang bisa teman-teman coba yaitu yang pertama itu yang pasti selalu yang pasti bisa kita terapkan di semua ya itu menggunakan website dari JNT nya jadi teman-teman tinggal tulis aja di pencariannya itu JNT JNT kayak gitu JNT nah itu pilih yang ini cek resi JNT kayak gini nah tampilannya itu akan seperti ini ya nah udah tinggal klik aja disini terus input nomor resi yang tadi saya input dulu ya JD 018 797 146 oke go dan tinggal search nanti muncul kode capture seperti ini kita tulis lagi nah ini langsung muncul statusnya seperti ini ya baca statusnya dari mana itu biasanya yang paling atas yang paling up to date kalau bawah kan ini apa namanya itu tanggal pengirimannya biasanya ya nah yang paling atas itu bagaimana status dari paket kita itu berada kayak ini tanggal tanggal 10 itu lagi on hold karena katanya si penerimannya lagi pergi jadi ditahan dulu gitu kan nanti mungkin besoknya ada pengiriman lagi nah gitu nah ini cara yang pertama ya teman-teman cara kedua bisa menggunakan aplikasi GNT Express ini nah ini harus di download dulu di Playstore ya karena saya udah download saya bisa langsung pakai ini gak usah login-login gitu kok bisa langsung dipakai aja nah ini langsung ketik lacak resi lacak resi terus tulis lagi yang tadi ya JD 018 797 1466 cari nah itu ininya sama ya statusnya sama dengan yang di web itu cuman ini lebih mudah dibaca dan juga lebih cepat karena tinggal langsung search aja kayak gitu teman-teman jadi teman-teman bisa pakai web atau bisa aplikasi jadi tergantung teman-teman maunya yang mana kalau misalnya teman-teman sering ngeceknya ya download aplikasi aja gitu loh kalau pengen buat sekali pakai ya via web juga gak masalah lah biar nanti gak menuh-menuhin memori HP gitu ya segitu aja informasi dari saya untuk teman-teman yang masih bingung cara cek resi JNT yang benar itu caranya seperti yang saya kasih tau tadi ya semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb wabayi terima kasih telah menonton